Assalamualaikum Jumpa kembali dengan Balia Crochet Sekarang aku mau bikin Bunga Tulip Rajut Tampilannya seperti ini Untuk membuat inti Kita gunakan hook nomor 4 Pertama buat magic ring Kemudian buat 6 single crochet 1 2 3 4 5 6 Kemudian tarik benangnya Sampai lubangnya mengecil Masuk round kedua Tiap-tiap lubang kita isi Dengan 2 single crochet Ini di lubang pertama Buat 2 single crochet 1 Sekali lagi Masih di lubang yang sama 2 Kasih tanda dulu di lubang pertamanya Ini karena tadi ada 2 lubang Jadi lubang pertamanya disini Ulangi buat 2 single crochet Ulangi sampai penanda 2 Masuk round ketiga Masuk round ketiga Masuk round ketiga Lubang pertama diisi 1 single crochet Lubang pertama diisi 1 single crochet Lubang berikutnya buat 2 single crochet Atau istilah lainnya increase Ulangi sampai penanda Masuk round keempat Dua lubang masing-masing diisi satu single crochet Satu Lubang berikutnya Dua Sudah ada dua lubang Sekarang masuk ke lubang ketiga Buat dua single crochet Dalam satu lubang ada dua single crochet Ulangi sampai penanda Mulai dari round kelima sampai dengan round ke sembilan Tiap-tiap lubang diisi dengan satu single crochet Jadi dalam satu putaran ada 24 single crochet Muter sebanyak lima putaran Masuk round ke sepuluh Ini sudah ada lima putaran Sekarang Sekarang Kemudian di lubang ketujuh dan kedelapan Kita gabungkan Caranya seperti ini Perhatikan Ulangi seperti itu Ulangi seperti itu Sampai tiga kali Sampai bertemu penanda Sekarang masuk ke round 11 5 lubang 5 lubang masing-masing membuat satu single crochet 1 2 Lanjutkan sampai membuat lima single crochet Kemudian Kemudian di lubang enam dan ketujuh Kita gabungkan Ulangi seperti itu Sampai tiga kali Sampai bertemu penanda Masuk round ke dua belas Empat lubang masing-masing diisi satu single crochet Satu Dua Tiga Empat Lubang kelima dan keenam Kita gabungkan Ulangi sampai penanda Sekarang Kita isi dengan dacron Masuk round ke tiga belas Tiga lubang masing-masing membuat satu single crochet Satu Satu Dua Tiga Ini kita kasih tanda dulu Kemudian di lubang keempat dan kelima Kita gabungkan Ulangi dua kali lagi Sampai bertemu penanda Masuk round ke empat belas Dua lubang masing-masing satu single crochet Satu 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 Dua Kemudian di lubang ketiga dan keempat Kita gabungkan Ulangi dua kali lagi Ulangi dua kali lagi Masuk ke round 15 Ini round terakhir Satu Satu lubang Diisi satu single crochet Kemudian lubang kedua dan ketiga Kita gabungkan Ulangi dua kali lagi Sudah selesai Slip stitch Kemudian potong benangnya Setelah selesai Sisa-sisa benangnya Kita slip-slipkan Bagian inti sudah jadi Sekarang kita bikin kelopaknya Untuk membuat kelopak Kita gunakan hook yang lebih kecil Ini aku pakai yang nomor tiga Pertama buat slip knot Kemudian buat 11 rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Lanjutkan sampai 11 rantai Mulai di lubang kedua Buat Sembilan single crochet Satu lubang Disi satu single crochet Sampai Sembilan lubang Di lubang terakhir Kita buat Tiga single crochet Jadi dalam satu lubang Kita buat Tiga single crochet Sekarang melanjutkan bagian sebelahnya Buat Delapan single crochet Selamat menikmati Mungkin Set Jangan knowing di lubang terakhir kita buat dua single crochet dalam satu lubang kita buat dua single crochet masuk round kedua lubang pertama dibuat dua single crochet satu sekali lagi masih di lubang yang sama dua di lubang selanjutnya buat half double crochet kemudian empat lubang kita buat masing-masing satu double crochet satu dua tiga empat kemudian buat dua half double crochet satu dua selanjutnya dua lubang masing-masing buat satu single crochet satu dua kemudian di lubang yang ujung ini buat dua single crochet satu sisi sudah jadi sekarang kita mengulang bagian ini mengulangi kebalikan dari sisi bagian kanan buat dua single crochet untuk dua lubang kemudian buat dua half double crochet satu half double crochet ke dua selanjutnya buat empat double crochet selanjutnya buat half double crochet half double crochet kemudian buat dua double crochet dalam satu lubang satu masih di lubang yang sama dua selanjutnya buat dua lubang terakhir buat single crochet hai 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 honda sudah selesai Lanjut ke round ketiga Di lubang pertama Buat 2 single crochet Satu Dua Beri tanda dulu Kemudian lubang selanjutnya Buat single crochet Lalu buat 7 half double crochet Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Selanjutnya buat 2 single crochet Satu Dua Di lubang yang ujung ini Buat 2 single crochet Satu Dua Kemudian buat 1 rantai Di lubang selanjutnya Buat lagi 2 single crochet Sekarang Sekarang lubang yang satu rantai tadi kita beri tanda Di sini beri tanda Kemudian mengulang sisi yang bagian ini Buat 2 single crochet untuk 2 lubang Kemudian buat 7 half double crochet Satu Satu Dua Dua Lanjutkan sampai 7 half double crochet Selanjutnya buat single crochet Selanjutnya buat single crochet Di lubang terakhir buat single crochet Di lubang terakhir buat single crochet Sekarang masuk ke round 4 Lobang terakhir buat single crochet Lobang pertama buat 2 single crochet Kemudian 2 lubang selanjutnya masing-masing buat single crochet 12 selanjutnya buat 7 half double crochet 12 lanjutkan sampai 7 lubang lubang selanjutnya buat single crochet di lubang selanjutnya buat 2 single crochet 1 sekali lagi 2 di lubang selanjutnya buat 1 single crochet kemudian di lubang sebelum tanda ini buat half double crochet masih di lubang yang sama buat double crochet jadi dalam satu lubang ada half double crochet dan juga ada satu double crochet kemudian di lubang yang diberi tanda ini kita slip stitch selanjutnya kita membuat half double crochet dan double crochet dalam satu lubang kemudian double crochet masih di lubang yang sama selanjutnya buat single crochet lubang selanjutnya buat 2 single crochet 1 masih di lubang yang sama 2 selanjutnya buat 1 single crochet kemudian buat 7 half double crochet 1 2 lanjutkan sampai 7 lubang kemudian 2 lubang masing-masing buat 1 single crochet 1 di lubang selanjutnya kemudian dalam satu lubang buat 2 single crochet masih di lubang yang sama di lubang terakhir buat single crochet ini selesai kita slip stitch kemudian potong benangnya kemudian potong benangnya kelopaknya kita buat 3 ini di bagian pucuknya terlihat seperti huruf M ada lekukannya sekarang kita rakit bunganya tempelkan seperti ini lalu kita jahit tapi menjahitnya tidak semuanya kita hanya menjahit di bagian ini saja perhatikan batasnya ketiga kelopaknya di jahit nanti hasilnya seperti ini untuk daunnya saya sudah siapkan dari tutorial saya sebelumnya nanti hasil akhirnya seperti ini ini tinggal dijahit-jahit saja ke tangkai dan ke daunnya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati